Indonesia mempunyai banyak potensi untuk menang. Indonesia adalah saudara kedua dari futsal daerah, hanya saja belum ke Piala Dunia. Vietnam melawan tim A Thailand di futsal Asia dan ikut Piala Dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Timnas futsal Indonesia sukses mempecundangi Thailand dengan skor telak 51. Dengan hasil tersebut membuat mereka resmi melangkah ke babak final. Di babak final nanti, timnas Indonesia sudah ditunggu Vietnam yang berhasil mengalahkan Australia. Maka dari itu pada pertandingan nanti akan sangat menarik siapa yang bisa mendapatkan kemenangan dan menjadi juaranya. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Menurut saya pribadi, Indonesia lah yang suka kalah melawan Vietnam. Vietnam lebih baik dari orang Thailand. Indonesia mempunyai banyak potensi untuk menang. Indonesia adalah saudara kedua dari futsal daerah, hanya saja belum ke Piala Dunia. Thailand membawa para pemuda untuk bermain tetapi tidak membawa perlengkapan tim Piala Dunia. Seluruh tim ini tim kedua, bukan kesatu. Mereka berdiam diri di rumah dan tidak bermain. Ternyata tahun ini mereka merelakan trofi untuk membiarkan Indonesia dan Vietnam bersaing memperebutkan gelar juara sebanyak 15 kali. Sepak bola Indonesia belakangan ini kembali mengalami kebangkitan. Perhitungan masyarakat tak sama dengan perhitungan Tuhan. Vietnam berusaha menang melawan Thailand menghindari Indonesia namun pada akhirnya harus bertemu Indonesia. Vietnam bertemu Indonesia banyak sisi baik dan buruknya. Tim futsal Indonesia akan menjadi juara futsal AFF Cup 2024 kali ini. Bagus bagi Vietnam untuk mencapai final. Kali ini seperti Thailand penuh dengan pemain muda. Jadi menyenangkan untuk mencapai final. Siapapun yang memenangkan trofi juga pantas mendapatkannya. Semoga Vietnam menjadi juara Asia Tenggara menantikan 4 tahun ke depan sebelum kita kembali ke lapangan pertandingan Piala Dunia 2028. Vietnam belum menjadi juara secara umum karena Thailand di futsal terlalu kuat dan Vietnam belum menjadi juara. Karena kasihan lawan. Karena lawan meminta keluar dari turnamen karena sibuk dengan urusan pribadi. Ingatlah untuk bertahan dengan kuat. Melakukan dengan serangan balik yang panjang untuk membatasi kekuatan serangan Indonesia. Mempercepat 10 menit terakhir kemudian berharap untuk menang. Kalau main syak bola pendek, kalah ya Sobat Vietnam. Semoga tim Vietnam memenangkan kejuaraan. Vietnam sekarang sudah berpengalaman bermain dan tertinggal. Tapi Indonesia belum. Selama Indonesia tertinggal maka akan kalah. Indonesia beruntung karena Thailand hanya menggunakan skuad C. Kami akan membalaskan dendam teman Thailand kami. Vietnam lawan tim A Thailand di futsal Asia dan ikut Piala Dunia. Bagaimana dengan Indonesia?